siluk pakai kong ya bertemu lagi dengan saya suwarto syuryanto di video SS PVC fluid bumper di video kali ini mungkin setnya enggak di kamar ya karena cari cahaya yang enak gitu yang kalem mungkin akan meredup dan mencerah otomatis tapi ya enggak apa-apa lah obrolannya santai karena video kali ini adalah membahas tentang perkakas yang sering saya gunakan lebih tepatnya membahas tentang pisau perpisauan lah perpisauan yang sering saya pakai kenapa pisau karena ini adalah perkakas yang apa ya pertama paling pertama yang saya agak pikirin gitu harus punya pisau dulu gitu untuk bikin suling ya dulu tuh alternatifnya ada banyak pilihan karena beberapa contoh tutorial untuk membuat seruling itu kan rata-rata kayak mereka pakai gunting pakai cutter atau bahkan langsung pisau raut tapi saya memilih untuk kayaknya pisau langsung pisau aja karena kalau pakai cutter gunting itu kekurangannya dia terlalu tipis juga tidak luas untuk bikin untuk merapihkan lingkaran gitu karena pernah nyobain itu agak patah-patah gitu loh jadi si bentuk lingkarannya itu bergerigi gitu dulu dan kenapa enggak pakai gunting karena gunting juga terlalu tipis gitu lagian tidak terlalu tajam proper lah untuk untuk dijadikan tools saya akhirnya menggunakan beberapa pisau yang seperti ini pisau-pisau ini yang 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 selama saya belajar 2016 sampai sekarang itu akhirnya sering saya gunakan bertentunya berdasarkan fungsi masing-masing ya kadang-kadang enggak harus spesifik satu pisau aja yang yang saya gunakan dalam satu jenis suling gitu tergantung situasional lebih lebih saya perlu perlu merapihkan ini saya perlu melubangi ini saya perlu membentuk ini gitu itu jadi jadi biasanya yang saya gunain pisau-pisau ini yang sering saya gunain nah pisau pertama adalah yang gagang kayu pisau cukil dari adik saya saya pakai lah karena dia enggak enggak banyak di enggak banyak ngoprek gitu pisau ini tuh saya gunain rata-rata pak untuk melubangi dasar awal kalau kalau sekarang pakai bor kan bor tuh ngelubanginya misalnya kecil dulu nah dia ngebersihin sisa-sisa dari apa ya kalau kalau pralon di bor itu tuh dia kayak ada selaput sisanya nah itu tuh dirapihin dulu gitu sebelum memulai tuning biasanya pisau yang itu dulu yang saya pakai pisau ini berarti udah dari 2016 sampai sekarang masih sering saya gunain ukurannya sih kecil enak gitu dan dan lumayan lumayan awet fungsionalnya lumayan dapat lah yang kedua pisau cukil yang gagang plastik atau bisa cukir di sama cuman kalau yang ini saya belinya baru-baru berapa ya tahun 2000 berapa gitu saya beli udah mungkin ada tiga atau dua tahunan saya pakai yang sering saya gunakan adalah yang sudut sudut L itu sama yang lurus yang kecil yang yang lurus pipih gitu sama yang bentuknya nyilang jadi tiga-tiga ukuran ini saya gunain sebenarnya kalau yang ini lebih ke fungsinya saya lebih banyak saya gunakan untuk kayak bikin tin whistle saya bikin bet perlu bikin Windows ya ya Windows jendela untuk jalur saluran Vipelnya terus pembelah anginnya atau Windowsnya gitu lebih-lebih ke bentuk-bentuk itu kalau yang L biasanya saya pakai untuk membentuk tulisan untuk kode seri kode serinya itu kode-kode tanggal pembuatan sama kode untuk kunci ton kuncinya kunci D kunci air gitu ya untuk untuk membuat tulisan itunya sebetulnya nah yang ketiga adalah pisau raut runcing saya menyebutnya seperti itulah jadi dulu tuh sebetulnya saya pengennya punya pisau raut cuman saya perlu kerucut dan panjang jadi karena beberapa untuk beberapa dinding seruling yang tebel saya butuh agak masuk ke dalam jadi bentuknya biar tidak seperti ini saya perlu agak seperti ini sudutnya dari itu mata pisaunya harus panjang harus kerucut dan harus panjang beli nggak ada kalaupun ada ya harus custom custom juga belum tentu gitu saya harus harus benar-benar agak tricky lah kalau harus memak mengkustom beli gitu akhirnya satu kesempatan saya lihat jadi kalau teman-teman tahu ada gunting gunting kerucut yang gagah yang yang wak yang besi full itu yang suka pakai karet tuh si pegangannya tuh bisa jual di toko-toko besi itu saya lihatin kok kayaknya bagus jadikan pisau gitu kalau saya custom beli bisa 300 atau 400-an lah untuk khusus custom pisau raut yang runcing gitu akhirnya saya beli gunting itu harganya berapa ya 20.000 kalau nggak salah 20.000 tuh saya potong si pegangannya terus ambil matanya doang sudah itu saya selep jadi dapat 2 pisau 20.000 sisa pegangannya mah custom lah ternyata berfungsi dengan baik kenapa nggak dari dulu saya lihat padahal gunting itu tuh gunting yang bapak saya sering sering pakai buat ngoprek juga cuman kenapa nggak kepikiran dari dulu pakai itu gitu tentu bahannya juga karena dari besi-besi yang agak keras mungkin belum tentu baja full ya tapi lumayan lah untuk untuk PVC kayu juga bahkan untuk aluminium juga kuat karena empuk cuman harus rajin-rajin di asah juga sih nah yang berikutnya adalah pahat pahat kecil ini tuh sebetulnya fungsinya nggak nggak terlalu banyak nggak terlalu sering saya gunain tapi dia lebih ke untuk merapihkan kayak jalur vipel kalau untuk yang lo kan panjang tuh karena dia dapat panjangnya gitu dan sebenarnya lebih kebatas lebih seringnya dipakai untuk merapihkan itu gitu nah yang berikutnya adalah pahat mata sugu nah untuk pisau ini baru-barulah baru-barulah saya saya pakai untuk melengkapi aja dan ini pun custom jadi dari dari mata sugu yang gede itu saya bagi dua dan sebetulnya yang yang sering banyak digunakan justru dimata di tiga pisau yang awal yang cukil gagang kayu sama cukil gagang plastik sama cukil pisau raut yang runcing itu itu yang lebih umum saya gunakan sebetulnya untuk untuk membuat lubang membentuk jalur vipel bikin bikin tulisan kode seri atau kunci merapihkan ukuran-ukuran PVC gitu nah itu itu pakenya tiga itu untuk eh perawatannya gimana nggak terlalu gimana-gimana untuk merawat pisau yang penting mah ketika mau digunakan kalau memang sudah tumpul mau nggak mau harus di asah dan 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 kalau bisa tetap kering gitu karena kalau kalau enggak enggak bisa cepat korosi katanya akaratan karat-karat kuning tipis itu itu lumayan sih bikin-bikin agak bikin agak tumpul gitu dan dan pengasahannya juga sebetulnya ini yang yang menurut saya menjadi perhatian saya adalah Hai saya tuh dari dulu tuh ke mengenal namanya asahan sebutnya ya asahan gunung disebutnya asahan gunung katanya nggak tahu kenapa kalau beli di toko besi biasa dia murah di dulu berapa cuma 10 ribu gitu dan dia tuh nggak nggak kotak simetris serapi gitu kadang-kadang ada halus satu sisi halus tapi bawahnya bisa bisa bentuknya kayak bongkahan bentuk-bentuk permukaan batu aja gitu yang katanya memang dia tuh diambilnya memang dari dari bongkahan batu batu gunung disebutnya memang asahan 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 gunung cuna kena nggak tahu kenapa disebutnya asahan gunung dan permukaannya sangat halus gitu saya lebih-lebih-lebih senang menggunakan si asahan gunung itu karena permukaannya sangat lembut gitu jadi enak enggak geleser lah cek orang sunama licin gitu mengiru tapi tajem tetap tajem atau kalau enggak pakai asahan gunung bisa menggunakan eh kertas gosok atau amplas yang paling halus bisa itu bisa jadi alternatif katanya kalau enggak kalau enggak menemukan asahan gunung pakai amplas lebih-lebih mudah sih dia lebih lebih mobilnya lebih enak bisa bisa-bisa pelan kelasan gunung kan dia harus pakai dudukannya sepertinya segitu aja di video kali ini singkat-singkat weh yang sudah tahu semoga kembali mengingat yang belum tahu ya nambah-nambah pengetahuan dan referensi juga ide lah ya sampai ketemu di video berikutnya saya Suwarto Suryanto dari SSP Visiplo mengucapkan salam sederhana dan semoga cocok mantap selamat menikmati